Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Gemmaulana kali ini saya punya berita sedih yaitu hamster saya meninggal-meninggal dunia ya ini adalah hamster winter white dia meninggal dan setelah saya cek kenapa dia bisa meninggal itu ternyata penyakitnya adalah aduh maaf eh ekor basah atau wetail dan dalam video kali ini saya akan akan memberikan tips cara supaya menyembuhkan hamster yang kena wetail sebelum itu jangan lupa subscribe dulu karena dalam video saya selanjutnya membahas tentang hewan-hewan termasuk hamster kura-kura dan lain yang lainnya Oke Oke sebelum saya menjelaskan cara menyembuhkan wetail atau ekor basah pada hamster saya akan menjelaskan apa itu ekor basah atau wetail jadi hamster itu akan biasanya hamster kursilian cuman tidak menutup kemungkinan hamster lain juga kena penyakit itu ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi ekornya basah terus dia nggak mau makan badannya kurus kayak gini nggak kurus juga biasanya ini soalnya cepat matinya kalau udah terindikasi wetail ekornya basah seperti ini biasanya dalam 24 jam dia akan meninggal meninggal dunia jadi saya akan memberikan saran kepada kalian kain dhate akit oke pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu wetail wetail adalah penyakit pada hamster yang disebabkan oleh kelebihan mineral jadi seperti dia terlalu banyak makan toge seperti dia terlalu banyak makan sayur-sayuran lainnya yang mengandung banyak air maka kemungkinan besar hamsternya akan terkena wetail tetapi hamster yang umumnya kena wetail adalah sirian dan tidak menutup kemungkinan hamster hamster jenis lain seperti winter white ini juga ikut mati karena kena penyakit wetail kenapa hamster saya ini mati karena winter white ini saya satuin dengan sirian dan saya tidak tahu ada sirian yang kena wetail akhirnya dia juga terkena dan kini lihat ekornya basah ini berarti dia kelebihan mineral dan penyakit wetail itu menular seperti yang saya bilang tadi ini ketularan oleh hamster sirian jadi penyakit wetail itu bisa kita cegah dengan tidak memberikan terlalu banyak sayuran kepada hamster kita ya terutama sirian jangan memberi banyak-banyak toge atau sayuran lainnya yang mengandung banyak mineral karena kebetulan sirian saya yang terindikasi kena wetail itu juga ada sedang sakit juga kali ini sekalian saya akan menjelaskan kepada kalian cara menyembuhkan hamster yang kena terindikasi wetail ya Oke pertama kalian cari dulu hamster sirian yang yang kalian lihat lesu gitu teman ini tidur semua sih jadi jadi saya bingung kalau tidak bisa kalian cek satu persatu ekornya apakah basah atau enggak ini aman nih aman nih aman nih aman nih aman ini wah ini kemungkinan besar terkena wetail tapi masih ringan penyakitnya nih wah ini ini yang menyebabkan hamster saya tadi mati karena saya satuin di sini hamsternya Oke sekarang kita ambil dulu hamsternya dan saya akan ngajari cara ngobatinnya dan saya saranin juga hamsternya jangan dipegang ketika sudah megang hamster ini jangan pegang hamster lain karena bisa menular penyakit ini bisa menular penyakit apa namanya penyakit wetail ini bisa menular Oke kali ini Aduh supaya tidak lepas saya taruh wadah dulu bentar Oke setelah saya taruh di wadah supaya dia tidak kabur sekarang saya akan memberikan tips cara menyembuhkan hamster yang kena wetail karena jika tidak ditindakin sesegera mungkin akan berakibat fatal seperti hamster saya yang tadi bisa mati mana lagi hamsternya kamu makan ya mana hamsternya yang mati tadi eh maaf 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 hamster yang mati tadi mana Hah eh eh hamster yang mati tadi mana mana ya Oh jatuh oke seperti ini maaf ya antara kuku aku kubur deh maaf Oke jadi pertama kita siapkan madu karena saya tidak memiliki banyak modal jadi saya menggunakan madu rasa saja yang harganya murah kali ini ini saya dapat saran dari grup WhatsApp ini grup WhatsApp di jiham taro Indonesia itu saya dapat saran katanya gunakan gunakan madu supaya perutnya kuat perutnya lagi sakit itu kayak kalau manusia mencret gitu ya diari kalau hamster wetail Oke kali ini kita akan coba beri madu pada hamster hamster gue yang sedang sakit ini Oke kali ini akan saya coba ubatin ntar ambil sedotan tuh tuh nah sedotannya sudah datang sekarang madunya sudah sekarang mari kita coba ubatin saran saya yang paling sehat dulu dia yang paling sedikit wetailnya jadi dia duluan Oke kamu akan diobatin sayang sabar ya ala kabur aku nggak mau nyunatin kamu kok aku cuman mau ngobatin jadi tenang saja sebentar ini madu enak tahu madu itu sunnah Rasulullah madu kurma apalagi di bulan puasa gini ya bulan puasa gini tuh banyak-banyakin amalin sunnah buka puasa pake kurma gitu madu kesayangan hemat madu itu adalah sunnah Rasul tuh ribet banget ini dedek jadi hamster saya sudah kabur banget itu jauh banget kaburnya dah Hai mana kau sini kabur lagi ah semua sini yuk kita makan madu enak kok ini nah enak beneran deh deh ya Aduh ah sakit aku digigit hahaha madu 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 enak 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 beneran enak 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 kan bayangkan enggak enak 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 en ii doyan kamu hehehe ii doyan kan gak fokus sih doyan kan suka Mr mah oke setelah yang pertama selesai sekarang yang kedua nih yang dua sakit ini lebih parah nih karena udah file-nya udah parah banget ini kita ambil madu mau madu ya madu mau ide doyan tuh dia minum sendiri jadi nggak usah disopi juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau yang udah lemas nggak mau makan baru pakai sedotan sedotan aja habis di gigitnya tuh hamsurnya juga doyan kalau madu itu enak soalnya aku aja pengen kok kalau nggak puasa ini udah gue makan ini kita harus mengamalin sunah eh nggak habis sih nih abisin ini kita harus beri dia madu biar perutnya kuat tapi ini sebenarnya pertolongan pertama sih kalau emang kalian bener-bener khawatir dan setelah dikasih madu belum ada perkembangan kalian yang bisa bawa ke dokter hewan mau lagi nggak yang baru nih dah nggak mau lagi ya sama lagi ya udah sudah selesai jadi itulah tips saya untuk mengatasi hamster yang kena wetail ingat teman-teman madu ini hanya untuk pertolongan pertama agar dia dapat bertahan lebih lama lagi setelah kalian beri madu kalian bisa memberikan obat hamster yang bernama primadek nah obat hamster ini bisa kalian beli di toko-toko online atau toko-toko pet shop terdekat jadi setelah beri madu diberi obat jika tidak ada perkembangan tidak ada kesembuhan yang kalian lihat kalian bisa bawanya ke dokter hewan terdekat oke setelah kalian obatin yang sakit pisah jangan disatuin dulu sama yang lain lalu setelah itu kalian cuci kandangnya kalian cuci kandangnya yang serbuk-serbuk atau pasir yang kalian gunakan pada hamster tersebut harus diganti karena penyakit wetail itu bisa menular bakterinya itu bisa menular jadi hamster lain bisa kena juga jadi sebelum kena hamsternya dipisah dulu nanti dipisah ini semua tangan saya abis megang hamster sakit jadi tidak boleh megang hamster ini juga jadi harus dicuci dulu pakai sabun setelah itu ini dibersihkan diganti serbuk-serbuk apa pasirnya kalau serbuk aja juga diganti ke sininya dicuci dicuci biar bakterinya hilang Oke supaya penyakitnya itu tidak menular seperti virus Corona Oke dan sekian video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati